Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kita doakan mudah-mudahan para pimpinan kita Allah jaga kesehatannya Apalagi tadi kita sudah diingatkan Agar mencontoh baginda kita Rasul Mudah-mudahan sampai akhirnya nanti Kita berakhir kontrak kita di dunia ini Dipersilahkan kita untuk bertemu baginda kita Rasulullah Maka mudah-mudahan pimpinan kita Sesuai apa yang dipesan Rasul Siapa yang memuliakan pimpinannya Siapa yang memulaikan supervisernya Siapa yang memuliakan atasannya Maka dia akan dimuliakan Allah SWT Sebab suka tidak suka Mau tidak mau langsung tidak langsung Atasan kita merupakan perpanjangan tangan Dari kebaikan-kebaikan Allah SWT Maka mudah-mudahan beliau para pimpinan kita Allah jaga kesehatannya Allah memudahkan urusannya Sehingga kita yang bekerja dengan beliau Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan inayahnya Para karyawan dan pegawai di lingkungan RRC Ini akibat kelamaan di belakang busway Jalur buswaynya, buswaynya mogok Pindah ke kiri, mogok lagi Tinggal kita di belakang Bismillah Janji dengan Pak Deddy Sebelum jam 8 nyampe Eh ternyata Alhamdulillah Kalau ditulisan 8.30 Saya nyampe 8.25 5 menit lagi Alhamdulillah Ini artinya bahwa semuanya yang hadir Baik yang memang di tengah Di tengah sendirian Alhamdulillah Baik yang di pinggiran Ini pinggiran penuh Apalagi yang nyender Yang nyender ini mohon maaf Karena kajiannya Islam Ya kajian keislaman Maka yang nyender Pahalanya setengah Dibagi dua sama tembok Kalau yang di tengah Yang duduknya udah begini Ini full pahalanya Kok bisa datanglah Orang Romawi Setelah Rasul berusukan Bersama Hamzah waktu itu Tahu Rasul habis dari luar Orang Romawi ini nawarin Mau gak saya bikinin mimbar Kata Rasul Yang baik silahkan kerjakan yang baik Tiga hari datang Umar itu mendengar Suara tangisan Kita tahu Umar itu Umar itu Dia punya khasas Punya kasyaf Punya kompetensi Untuk berbicara dengan orang Mengetahui identifikasi Jadi jangan heran Kalau pimpinan kita udah tahu Pak mohon maaf Kenapa Majat Telat datangnya Ternyata Dari nada bicara kita Pimpinan kita udah tahu Dari gesture tubuh kita Pimpinan kita udah paham Kayak Umar Begitu datang orang Ittola'a'alina rojulun Tiba-tiba orang itu masuk Dilihat sama Umar Kok gak ada yang kenal disini Termasuk Umar gak kenal Terlebih orang ini Tiba-tiba mohon maaf Fa'asna darukbataihi ila rukbataihi Tiba-tiba Orang ini Menyenderkan Tumitnya Ketumit rasul Fa'asna daruk Dirapetin Wa wadu'ayadaihi ala fahidaihi Ditaruh tangannya Di atas pahaknya rasul Itu yang paling gak bisa diam Umar Ini bukan orang sebarangan Karena diidentifikasi sama Umar Itu gak ada yang kenal Orang Kalau dalam perjalanan jauh Biasanya kucel Tapi disitu Gak ada yang kenal Orang ini Shadi Dubai Adisiya Orangnya putih bersih La yuro arehi asaru safar Gak kelihatan Dia dari perjalanan yang jauh Yang lebih mengherankan lagi adalah Ketika dia bicara Tidak seperti layaknya Orang-orang Madinah Dan Mekah Orang-orang yang dari Mekah Pindah ke Madinah Namanya siapa? Muha Muhajirin Orang-orang yang tinggal di Madinah Namanya siapa? Ansor Baik Muhajirin Maupun Ansor Belum pernah tuh Bicara sama Rasul Ngomongnya Ya Muhammad Belum pernah ada Ini tiba-tiba orang ini datang Biasanya Itu orang kalau datang Pada nyender Di tengah Ini tiba-tiba Tumitnya disatukan dengan Tumit Rasul Tangannya ditaruh Di atas pahal Rasul Dan bicaranya berbeda Dengan cara bicara Muhajirin dan Ansor Muhajirin Ansor Biasanya Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Sofwatullah Ya Man Khairu Min Khalkillah Enggak pernah Ya Muhammad Enggak pernah Tapi orang ini bicara Ya Muhammad Ini artinya kemudian Umar tahu Umar tahu Ini bukan orang sembarangan Maka Rasul Merhatiin Umar Dan Rasul Tersenyum Selesai orang ini pulang Ditanya sama Rasul Ya Umar Atadrimanisail Tahu gak Siapa yang barusan datang Apa kata Umar Umar ini tahu Sebetulnya Orang dimimbar aja Ketika Jumatan Dia mampu bicara Dari Madinah Sampai ke Mesir Ke Mesir itu Masyirata Syahrin Satu bulan Full perjalanan Dari Madinah ke Mekah Eh maaf Dari Madinah ke Mesir Saat itu beliau bicara Dengan Amru Ibn As Seorang panglima Yang kemudian Menjadi gubernur Di Mesir Itu beliau bicara-bicara Hasas Maka kemudian Beliau tahu Sebetulnya Tapi apa kata Beliau Allah Warasuluhu A'lam Demi Allah Dan Rasulnya Yang paling tahu Apa kata Rasul Atana Jibril Itu yang barusan datang Itu Malaikat Jibril Atakum Liyu'alimakum Dinakum Dia datang Untuk ngapain Untuk mengajarkan Agamamu Jadi kalau yang tadi Pak Dedy Udah manggil-manggil Para jamaah Karena sudah jam 8.30 Maka silahkan Masuk ke dalam ruangan Silahkan dilihat Kanan kirinya Kenal apa enggak Kalau kanan kirinya Ada yang enggak kenal Berarti Salah satunya Ada Malaikat Jibril Itu Dilihat Bukan teman kita Berarti itu Jibril Begitu Rasul pulang Berusulkan Ya kan Umbarnya mendengar Ya kan Ditanya sama Rasul Rasul juga mendengar Ternyata ada namanya Ustuwa Natusari Tiang penyanggah Rasul Karena ada mimbar Yang baru dibikin oleh orang Orang Roma tadi Kemudian Rasul Ini dicemburui oleh siapa Tiang yang tadi Maka kata Rasul Bertemu denganku Atau bertemu denganku Di surganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang nyender Pahalanya berapa Setengah Dibagi dua Sama tembok Lah kan tembok Benda mati pak Kata kita Kata kita Marra alaihi rasul Rasul berjalan Faqalal hajar Tiba-tiba Batu bicara Assalamualaikum Ya Rasulullah Itu batu Orang kafir Kurais Minta bukti Kata orang kafir Kurais Ini mah Kahin Dukun Ini mah Sahir Ya penyihir Coba tunjukin Kalau memang Engkau Rasul Utusan Allah Bagaimana caranya Jawabannya ada Puhunan Ada pohon Suruh bicara Dan akhirnya Atas Sejen Allah Pohon itu Bicara Bicara Kata kita Itu mah Pohon Tapi Pohon Juga Ternyata Bicara Yang Pegi umroh Atau haji Pasar Sengnya Udah digusur Pindah Ke Stasiun Ya Dekat Sib Amir Itu ada Flyover baru Tapi Masjid Sajarohnya Masih ada Masjid Yang kemudian Pohonnya itu Bicara Masih ada Pohonnya Pun Masih ada Nanti yang penasaran Boleh datang ke sana Ya Tanya Ngomong Kenal gak Kenal gak Siapa tau Itu pohon Ngomong lagi Kenal dong Ini artinya Bahwa Duduknya Kita Bukan Hanya Untuk Diri kita Akan tetapi Untuk Kebersamaan Kita Dalam Rangka Mencari Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Boleh jadi Mohon maaf Yang di tempat ini Pengen ke toilet Tapi karena Waktunya mepet Akhirnya Mengurungkan Ke toiletnya Eh Begitu sampai sini Perasaannya Waktunya Hilang Ini yang Dicari Mohon maaf Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Nyender Ya Emang Sekarang Bukan yang tua Doang Yang muda Juga Asemura Kolesterol Bukan buat Yang tua Doang Yang muda Juga Udah Mulai Kolesterol Darahnya Udah Mulai Tinggi Ngantornya Di Sentra Mandiri Tinggalnya Di Jonggol Misalnya Bapak tinggal Di Capangak Putih Capangak Putih Itu Jalur Macet Jalur Rame Berangkat Rame Pulangnya Rame Yang Enak Lawan Arah Yang Sana Rame Sini Sepi Itu Yang Enak Tapi Disitulah Kemudian Hadirnya Kita Ini Dalam Rangka Mencari Ridu Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mudah-mudahan Duduknya Kita Pagi Hari Ini Bukan Hanya Di Sentra Mandiri Tapi Mudah-mudahan Juga Bukan Di RCC Sentra Mandiri Tapi Mudah-mudahan Duduknya Kita Mengantarkan Kita Duduk Nanti Mudah-mudahan Satu saat Bisa Duduk Di Baitullah Bisa Juga Kemudian Tawab Di Depan Ka'bah Mudah-mudahan Bisa Sahih Dan Melakukan Hukum Di Padang Arafah Dan Bisa Mabid Di Minah Dan Mudah-mudahan InsyaAllah Kita Juga Bisa Menjadi Bagian Yang Ditunggu Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Rasul Menyatakan Hauduka Sofil Mubarrat Wirduna Yawman Nusyuri Aku Tunggu Di Telaganya Haud Telaga Yang Semua Orang InsyaAllah Tidak Akan Merasa Kehausan Disurganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sesuai Temanya Disampaikan Para Karyawan Atau Pegawai Dan Pimpinan Yang Mohamad Namanya Tidak Disebutin Lagi Satu-satu Mudah-mudahan Hadirnya Kita Sekali Lagi Menghantarkan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Perintahkan Kita Untuk Meneladani Rasul Yang Memerintahkan Kita Adalah Allah Nanti Keluar Dari Sini Buka Surat Al-Ahzab Ayat 21 Surat Al-Ahzab Ini Adalah Surat Ketiga Puluh Tiga Ayat Nya 21 Sering Kita Baca Kalau kita Mau Lihat Artinya Kalau Kita Pengen Nyontoh Pengen Meneladani Ingin Kita Ini Mengikuti Rasul Terlebih Akhlaknya Maka Contoh Tunah Nabi Contoh Turo Rasul Pertanyaannya Sekarang Nabinya Udah Nggak Ada Rasul Nya Udah Udah Wafat Rasul Nya Udah Meninggal Rasul Nya Udah Mati Meninggal Apa Mati Mati Meninggal Mati Apa Meninggal Kalau Meninggal Berarti Salatnya Begitu Allahu Akbar Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Meninggali Meninggal Tapi Kalau Mati Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Mati Kalau Kepala Bagian Kita Masih Ada Pimpinan Kita Masih Ada Gampang Nyontohnya Karena Kelihatan Sama Mata Ini Temanya Berat Meneladani Akhlak Rasul Yang Diteladani Orangnya Udah Nggak Ada Bagaimana Kita Caranya Meneladani Akhlak Rasul Maka Pantas Usama Itu Datang Kemana Ke Umul Mu'minin Aisyah Radiyallahu Anha Ditanya Kayfakana Kholukur Nabi Bagaimana Cara Kita Mengikuti Tau Ahlaknya Rasul Apa Jawaban Sayyidatina Aisyah Radiyallahu Anha Kana Kholukuhul Quran Akhlak Nabi Itu Seperti Al-Quran Maka Allah Sampaikan Nun Walqalami Wama Yasturun Ma Anta Bin Nirmati Rabbika Bimajnun Wa Innaka La Ala Khulukin Azim Sungguh Wa Innaka Padamu Kak Wahai Muhammad Khulukin Azim Sebagai Contoh Yang Paling Tinggi Allah Memberikan Arahan Untuk Kita Nyontoh Rasul Umul Mu'minin Sayyidatina Ahisa Juga Mereferensikan Untuk Mencontoh Rasul Bahkan Orang tua Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Itu Setelah Rasul Wafat Rasul Sudah Wafat Meninggal Kan Rasul Itu Menantu Beliau Rasul Itu Yang Menikah Dengan Anak Beliau Selesai Rasul Wafat Datanglah Orang tua Sayyidatina Umil Mu'minin Aisyah Datang Ke rumahnya Nanya Nanya Siapa Nanya Anaknya Jadi orang tua Nanya kepada Anaknya Kalau bahasa Orang Yud Mutia Mungkin Begini Neng 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 Ada gak Neng-Neng Alhamdulillah Alhamdulillah Kira-kira Ada gak Yang dikerjain Rasul Yang dicontoh Rasul Babak Belum Ngerjain Ada gak Kata Aisyah Sudah Semua ya Ayah Sudah Ngelaksan Semua Coba Diget Diget Lagi Ada gak Yang belum Pernah Dikerjakan Rasul Kata Kata Aisyah Satu Yang belum Ayah Pernah Lakukan Yang lain Sudah Semua Apa Itu Ngasih Makan Nenek Nenek Buta Di Pasar Madi Ini Artinya Bahwa Rasul Sudah Gak Ada Sedangkan Allah Memerintahkan Kita Untuk Mencontoh Rasul Maka Ada Terminologi Agama Yang Mengajarkan Kita Tentang Siroh Nabawiyah Bulan Yang lalu Saya Diundang Pak Wakil Gubernur Medan Ini Ada Ini Medan Bang Ijek Tadi Pagi Subuh Disuruh Terbang Juga Kita Kesana Karena Salah Satu Kerabat Beliau Orang Tuanya Itu Wafat Tadi Jam Tiga Malam Sama Ketika Kemarin Perjalanan Dari Mulai Batu Bara Kemudian Sampai Akhirnya Ada Sepuluh Rumah Tafis Yang Diresmikan Oleh Pak Ijek Kemudian Ada Anak Yatim Piatu Yang Kemudian Kita Ajak Mana Rasulullah Kita Sama Membawakan Tema Tentang Siroh Siroh Itu Adalah Perjalanan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Bagaimana Cara Kita Mencontoh Rasul Sedangkan Rasul Sudah Tiada Perbanyak Kita Membaca Sejarah Tentang Nabi Sejarah Tentang Nabi Itu Disebut Dengan Siroh Ini Saya Mau Nanya Sama Yang Abang Abang Bapak Bapak Terakhir Piknik Kapan Udah Lama Kapan Yang Mbak Ibu Terakhir Piknik Kapan Jalan Terakhir Healing Healing Kapan Minggu Kemarin Udah Lama Kurang Piknik Bener Kalau Piknik Nya Healing Nya Kemana Kopi Daong Kan Lagi viral Belakangnya Hutan Pinus Lagi Padang Ngopi Di Pinggiran Berembun Bahkan Sekarang Diketemukan Namanya Puncak Honeymoon Halimun Puncak Halimun Itu 15 Hektar Di atas Puncak Gunung Itu Gunung Salak Itu Bisa Main Golof Sekarang Waktu Diketemukan Saya Termasuk Yang Diajak Untuk Berdoa Itu Baru Satu Hektar Yang Digarap Cuman 300 Meter Naik Lagi Kebetulan Saya Punya Anak Tiga Laki Laki Demen Naik Gunung Naik Lagi Naik Sekarang Udah 8 Hektare Dari 15 Hektare Jadi Di atas Gunung Itu Kebayang Nggak Bisa Guling 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 Main Bola Main Golof Beda Beda Dengan Yang Kita Pikirkan Kalau Di Atas Gunung Biasanya Kita Takut Ini Artinya Bahwa Apa Yang Kita Rasa Yang Kita Kenal Dari Sejarah Ketika Kita Misalnya Pikniknya Ke Kopi Daung Pikniknya Keragunan Keragunan Dekat 3000 Bayarnya Puas lagi Alhamdulillah Udah gitu Pakirnya Gratis Kalau Pakai Kartu Maksudnya Juga Cuma 3000 Berangkat Pagi Habis Subuh Atau Subuh Disana Ambil Ajan Isha Udah Puas Mundar Mandir Kalau Kita Keragunan Kita Turun Dari Kendaraan Kaki Kita Lihat Begitu Turun Ada Bekasnya Ada Bekasnya Ada Ada Paling Ligit Itu Namanya Asar Bekas Jejak Kita Itu Asar Kalau Grimis Grimis Begini Kemudian Semalamnya Hujan Ada Bekasnya Tapi Kalau Kita Beginya Ke Anjer Ke Ancol Begitu Kita Turun Diri Kita Di atas Pasir Kalau Pakai Sepatu Bekasnya Sepatu Kalau Kemudian Sendang Bekasnya Sendang Kalau Nyeker Berarti Bekasnya Kaki Semua Mana Kakinya Itu Jarinya Jempol Semua Yang Turun Di Anjer Turun Di Ancol Itu Namanya Siroh Siroh Itu Jejaknya Jelas Makanya Sejarah Perjalanan Rasul Sampai Sekarang Jelas Kemarin Belum Lama Ada Sayembara Tentang Mengenal Rasul Dan Bentuknya Cerpen Diadakan Di Jeddah Tapi Yang Menang Bukan Orang Saudi Yang Menang Bukan Orang Maroko Yang Menang Bukan Orang Mesir Yang Menang Bukan Orang Libya Atau Libanon Tapi Yang Menang Adalah Orang India Namanya Sofir Rahman Al Mubarak Furi Dia Menulis Sejarah Rasul Tapi Bentuknya Cerpen Bukunya Kira-kira Segini Seperti Quran Ini Tebelnya Harganya Juga Tidak Maha Saya Dapat 57 Rp Artinya Itu Sejarah Nabi Pakai Cerpen Cerita Dia Akan Tetap Hidup Dia Akan Tetap Tertulis Dengan Tinta Emas Terkait Sejarah Perjalanan Rasul Lihat Rasul Apa Pernah Rasul Marah-marah Pernah Enggak Enggak Yang Sering Marah Malah Istrinya Satu Ketika Rasul Lagi JJS JJS Jalan-jalan Sore Ya kan Kayak Di rumah Kita Itu Suka Ada Pasar Malam Saya Tinggal Jawa Joglu Itu Banyak Pasar Malam Malam Minggu Malam Jumat Malam Kalau Pasar Malam Atau Pasar Kaget Itu Biasanya Mohon Maaf Yang Banyak Warawiri Kelihatan Itu Biasanya Nenek 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 Pake Motor Mio Suaranya Kerebek Kerebek Saya Kira Suara Kenalpot Eh Ternyata Suara Kulin Orang Nenek Kalau Umur 30 Ini Paling Umur 20 Lihat Ini 17 Umur 17 20 30 Mohon Maaf Enak Dilihat Lesung Pipit Sebelah Kanan Sebelah Kiri Enak Lesung Pipit Di Kanan Lesung Pipit Di Kiri Tapi Kalau Udah 70 50 5 60 Itu Selebar Muka Lesung Pipit Semua Dijidat Lesung Pipit Di bawah Mata Lesung Pipit Di leher Lesung Pipit Lesung Pipit Semua Itu Kalau Sore Sore Kelihatan Banget Mana Mau Maaf Pakai Telananya Telana Telana Wahai Telana Apa Kalau Hawaii Dia Gombrong Sedenggul Dipakainya Kalau Mau Berenang Itu Telana Hawaii Kalau Ini Telana Wahai Telana Wahai Berarti Di atas Paha Keatasan Lagi Telana Hai Hai Atas Lagi Ape Ketat Benat Itu Telana Adu Hai Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali Lagi Mohon Maaf Lahir Batin Ini Bisa Dilihat Ketika Rasul Lagi JJS Tiba Tiba Datang Seorang Yahudi Bani Haibar Ingat Ada Yahudi Bani Haibar Yahudi Bani Quraizo Yahudi Bani Kunaiko Yang kemudian Seringkali Tidak suka Dengan Rasul Bahkan Sejarah Membuktikan Ketika Rasul Wafat Tiga Tahun Sebelumnya Itu Rasul Diundang Untuk Makan-makan Ditanya Makanan Yang paling Disukai Rasul Rasul Paha Kambing Itu Yang Paling Depan Dan Disitulah Ditanamkan Suh Racun Maka Orang Ini Haibar Datang Tiba-tiba Ketemu Nadi Apa Kata Orang Yahudi Ini Salam 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 Apa Artinya Sam Racun Kalau Kita Kan Assalamualaikum Yang Marah Siapa Istrinya Siapa Aisyah Apa Kata Dia Waalaika Waalaihi Agabuh Walangatullahi Alekuh Sekali Dia Ngomong Ini Yang Ngomel Tiga Kali Ya Kan Perempuan Begitu Ya Kan Gak Suka Kalau Suaminya Dijelekin Begitu Tapi Rasul Yang Sendiri Enggak Marah Disumpahin Mati Kau Muhammad Mampus Kira-kira Begitu Apa Kata Isa Mampus Juga Kau Waalaika Kau Dilanat Allah Dan Diazab Olehnya Apa Kata Rasul Mahlan Mahlan Yah Humairah Sabar Sabar Humairah Masa Kita Diam Aja Enggak Aku Enggak Diam Aja Belum Sempet Jawab Dia Nyerotas Duluan Terus Diam Aja Enggak Dijawab Sama Rasul Waalaika Dan kau Juga akan Mati Juga Rasul Enggak pernah Marah Maka Yang bisa Kita Contoh Dari Ahlak Rasul Yang pertama Adalah Rasul Ayo Kita Ini Memaafkan Siapapun Yang Menzolimi Kita Maka Yang pertama Yang bisa Kita Teladani Dari Rasul Jangan Pernah Marah Jangan Pernah Kesel Jangan Pernah Bet Apalagi Bet Keselnya Amat Pimpinan Sebab Kalau kita Memuliakan Beliau Allah Memuliakan Kita Urusan Kita Senang Gak Senang Ini Perspektif Dari Apa Yang Kita Rasa Makanya Rasul Ngajarin Kita Kalau Kita Senang Hati Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Pekerjaan Yang Kita Lakukan Kita Lagi Mut Apa Kata Rasul Rasul Ngajarin Kita Baca Alhamdulillah Hildadhi Tatimu Bin Nihman Ih Saliha Ya Allah Segala Puji Bagimu Kau Sempurna Kan Nihmat Begitu Banyak Ini Senang Hati Kita Ya Ngajarin Lakuran Keuangan Ya kan Dikasih Kerjaan Tambahan Lembur Ya Oke Lagi Enak Hatinya Ya kan Kalau lagi Nggak Enak Lagi Nggak Nyaman Datang Bad Moodnya Itu Ada Caranya Rasul Juru Baca Kita Alhamdulillah Ala Kulihal Segala Puji Bagi Allah Ya kan Atas Segala Sesuatu Yang Allah Putuskan Hari Ini Senang Nggak Senang Suka Nggak Suka Tetap Depannya Alhamdulillah Ini Udah Menikah Semua Belum Ada Yang Belum Yang Belum Mudah Mudah Bisa Segera Nikah Amin Yang Amin Yang Belum Yang Belum Belum Aja Berarti Yang Amin Itu Kayaknya Udah Tiga Kali Diputusin Kayaknya Kayaknya Romant Romant Diputusin Alhamdulillah Alhamdulillah Begitulah Kemudian Allah Mengajarkan Kita Maka Yang sudah Menikah Mohon maaf Bapak-bapak Atau ibu-ibu Nggak usah Keselama Suaminya Ibu-ibu Bapak-bapak Juga Nggak usah Keselama Istrinya Apaan Nih Makan Begini Nggak usah Ibu-ibu Juga Nggak usah Keselama Suaminya Dilihatin Suaminya Jelek Amat Suaminya Jangan Kita Syukuri Apa yang Ada Itulah Dan Dengan Cara Jangan Pernah Kesel Bentek Segala Macam Ibu-ibu Udah Ada yang Menikah Alhamdulillah Bu Kalau Misalnya Maaf ATM Emang Saldonya Lagi Minim Apalagi Punya Anak Tiga Atau Empat Bayarannya Barang Semua Yang Ato Masuk Universitas Yang Lain Daftar Ulang Ya Suami Cuek Banget Udah Gitu Pengen Makan Berasnya Habis Begitu Mau Bikin Tee Bikin Kopi Gasnya Habis Jangan Minta Sama Suaminya Kenapa Minta Sama Suami Itu Mushrik Kalau Beras Habis Gas Habis Anak Membayaran Gak ada Uangnya Saldo ATM Menipis Mintanya Mas Siapa Sama Allah Cuman Mintanya Di Depan Muka Laki Kita Ya Allah Ini Suami Kita Nih Jangan Lagi Nonton TV Ya Allah Beras Abis Ya Allah Ya Allah Gas Abis Abis Ya Allah Mintanya Sama Maaf Jangan Pernah Kesel Orang Lain Mohon Maaf Ganti Mobil Tenang Aja Ya Orang Lain Kondangan Meralet Semua Tenang Aja Artinya Apa Jangan Pernah Kesel Jangan Pernah Kece Kecewa Syukurin Kalau kita Punya Suami Begitu Atau Punya Istri Begitu Sebab Apa Ada Yang Lebih Parah Suaminya Marah Akhirnya Istrinya Dibanting Banting Ampe Lehernya Pada Patah Masuk Rumah Sakit Begitu Masuk Rumah Sakit Itu Dia Bikin Tele Conference Jumpah Pers Apa Kata Dia Maaf Saya Maaf Ya Dia Maaf Suaminya Ibu Ibu Yang Pada Kesel Pada Sewor Gimana Sih Wala Begitu Katanya Mendingan Jadi Janda Banyak Begitu Emang Ibu Ibu Apanya Itu Ini Tiga Kan Begitu Pernakan Pernakan Bukan Kan Begitu Apa Bukan Saya Tahu Karena Mohon Maaf Kulianya Bareng Saya Dan Dua Semester Sama Saya Jadi Saya Tahu Betul Bahkan Seringkali Kita Saling Jara Maka Ketika Ada Pertanyaan Selesaikan Saja Jangan Sampai Keluar Rumah Rasul Begitu Gak Pernah Marah Lihat Tadi Sunnah Pekerjaan Yang Gak Pernah Dikerjakan Oleh Abu Bakar Apa Ngasih Makan Orang Nyuapin Orang Tua Betul Akhirnya Apa Disuapin Gak Abu Bakar Disuapin Begitu Disuapin Kata Ibu Ini Kok Beda Gak Kayak Kemaren Kata Abu Bakar Emang Kemaren Gimana Kemaren Enak Kalau Nyuapin Pelan Ada Kasih Sayangnya Terus Kalau Dibilangin Dia Manggut Manggut Aja Iya Iya Padahal Dia Buta Emang Lu Ngomong Apa Dia D Ati Ati Yang Namanya Muhammad Muhammad Itu Kahin Muhammad Itu Dukut Hati-hati Kepelet Muhammad Itu Sahir Tukang Sihir Hati-hati Kamu Disihir Ahmad Dia Muhammad Itu Kadab Pembohong Apa Kata Rasul Nah Balang Iya Ketabu Bakar Apa Kau Tidak Akan Bisa Menikmati Suapan Itu Lagi Kenapa Karena Yang Menyuapimu Sudah Tiada Lagi Ini Saya Tanya Ibu Temennya Sakit Ibu Nengokin Sakit Apa Ini Tipes Oh Iya Kejala Kan Kejala Kejala Sudah Makan Belum Suapin Abis Disuapin Besoknya Rolling Gantian Nengokin Ibu Kemarin Lagi Nyuapin Besoknya Diomongin Suapan Untuk Begitu Begitu Aja Mas Sayang Padahal Kemarin Kita Suapin Kira Kira Ibu Nanti Kalau Ketemu Suapin Lagi Suapin Lagi Kalau Saya Mengikuti Nabi Kan Nyantuk Ahlak Nabi Betul Nabi Nabi Nyuapin Lagi Nyuapin Lagi Saya Mengikuti Suapin Lagi Cuman Bedanya Kalau Nabi Suapin Nyuapin Kasih Sayang Kalau Saya Besok Besok Saya Suapin Sama Sendok Sendoknya Biar Melododan Sekalian Ini Satu Ayo Jangan Kita Marah Yang Rumah Tangga Mohon Maaf Udah Ikutin Kata Rasul Rumah Tangga Itu Solusinya Cuma Satu Falah Tahjur Jangan Kemana Mana Kalau Ada Masalah Jangan Ninggalin Rumah Tetap Di Rumah Nanti Lama-lama Selesai Juga Urusannya Tapi Kan Nggak Enak Kelihat Dia Mulu Kan Kita Bawa Marah Boleh Bisa Ranjang Boleh Bisa Ranjang Boleh Tapi Masih Di Dalam Rumah Kan Kamarnya Banyak Istri Biar Di Kamar Laki-laki Bapaknya Ngalah Kamar Lain Kamarnya Cuma Dua Satunya Kamar Pribadi Satunya Kamar Mandi Justru Itu Yang Diharapkan Apalagi Musim Hujan Begini Nanti Begitu Jam 11 Jam 12 Biasanya Hujan Derus Sekarang Hujan Kemarin Mulai Dari Jam 2 Sampai Jam 8 Hujan Terus Kemarin Itu Biasanya Disertai Amat Petir Juga Kalau Udah Hujan Derus Petir Malam Malam Tengah Malam Juga Coba Itu Lagi Bisa Ranjang Nanti Dia Ketakutan Dehem Lagi Di kamar Mandi Akhirnya Itu Selesai Sendiri Di rumah Kita Makanya Tadi Pagi Saya Dapat Kabar Alhamdulillah Itu Yang Berantem Lehernya Dibanting Pata-pata Tadi Pagi Udah Keramas Lagi Baik Artinya Selesai Kalau Kita Ngikutin Nabi Satu Yang Kedua Wakti Man Haram Kita Memberi Meskipun Teman Kita Pelit Benar Teman Sekantor Pelitnya 17 Setan Ada yang Begitu Ada Mana Orangnya Yang Kalau Makan Yang Dibawa Meja Tidak Kelihatan Pelit Apa itu Pelit itu Medit Apa itu Medit Kikir Apa itu Kikir Koren Apa itu Koren Bakhir Apa itu Bakhir Buntut Gansira Yang Kalau Kita Main Ke kantor Ke ruangannya Kita Main Ke ruangannya Kopi Diseduin Kopi Kita Cuman Itu Gelasnya Nggak Dicuci Jadi Bekas Kopinya Gedonya Itu Ditirisin Dijemur Lagi Di bawah AC Besok Kalau kita Datang lagi Ke ruangannya Ngopinya Pakai itu Lagi Itu Pelit Tapi Justru Yang Begitu Yang Kita Disalankan Rasul Untuk Memberi Lihat Misalnya Ramadan Idul Fitri Itu Kalau Ngasih Parsel Tukar Tukaran Kado Itu Sama Yang Senang CS Benar Sekarang Belajar Memberi Kepada Mereka Yang Kemudian Tidak Kita Sukai Belakangan Suaminya Sering Lihat Handphone Kita Deketin Handphonenya Ditutup Nggak Usah Curiga Bilang Aja Mas Suaminya Pak Sekarang Udah Bulan Robi Akhir Besok Jumadil Awal Jumadil Akhir Rejem Syakman Ramadan Biasanya Kita Lebaran Idul Fitri Beli Kuenya 9 Box Tahun Ini Nambah Satu Jadi 10 Box Buat Siapa Tahun Ini Aku Mau Idul Fitri Selaturahmi Sama Selingkuhan Papa Jadi Kue Itu Buat Selingkuhan Papa Memberi Itu Kepada Mereka Yang Nggak Suka Sama Kita Maka Memberi Itu Buktu Bukti Yang Ibu Ibu Atau Yang Belum Nikah Yang Punya Pasangan Yang Punya Pasangan Ya Kan Suka Ditanya Alive Apa I love You Ketika Dibilang I love You I love You Buktinya Apa Karena Butuh Bukti Ya Tanya Yang Udah Menikah Yang Terbangnya Tinggi Ibu Dulu Waktu Dia Maaf Punya Hubungan Ya Kalau Kangan Beb Kangan Apa Itu Ada Buktinya Datang Ke rumah Dibawa Acor Tau Acor Buk Baso Ya Iya Kan Bukti cinta Bawa Acor Baso Kan Lagi Angen Beb Besoknya Datang Lagi Ya Kan Dia Bawa Ilok Kilok Pas Ulang Tahun Bawa Otat Apa Coklat Pak Dedy Tanya Dulu Waktu Ketemu Ibu Juga Bikin Pak Dedy Bawa Bawa Bunga Sambil Nyanyi Sekuntum Mawar Merah Yang Kau Berikan Kepadaku Di Malam Jum'at Serem Ahmad Artinya Maaf Memberi Butuh Bukti Lihat Siti Khadijah Siti Khadijah Itu Dua Pertiga Dari Sensus Kekayaan Yang Dirilis Oleh Abdul Rahman Bin Auf Saudagar Kaya Dia Merilis Dua Pertiga Kekayaan Mekah Itu Punya Siapa Punyanya Khadijah Tapi Dikasih Semua Sama Rasul Dikasih Semua Sama Rasul Lihat Sejarahnya Pernah Nggak Khadijah Minta Sesuatu Sama Rasul Padahal Beliau Istrinya Rasul Nggak Pernah Minta Apa-apa Kalau Istri Kita Minta Apa Kira-kira Minta Mal Baru Kapan Orang-orang Muda Yang Dipik Ada Apartemen Yang Di Sungai Kita Kapan Sama Kalau Beliau Enggak Pernah Enggak Pernah Minta Seminta Mintanya Satu Doang Itu Pun Malu Akhirnya Mintanya Siapa Anak Anaknya Siapa Fatimah Zahram Apakah Dari Nek Kalau Nanti Emak Mati Emak Meminta Satu Hal Apaan Tolong Kalau Emak Meninggal Emak Meninggal Tolong Tutupin Jasad Emak Pakai Sorban Ayah Pakai Sorbannya Nabi Kata Fatimah Apa Udah Emak Ngomong Aja Langsung Ibu Ngomong Aja Langsung Nama Ayah Apa Kata Khadijah Hai Yaktu Min Rasulillah Aku Malu Sama Rasul Coba Itu Hartanya Dua Pertiga Kekayaan Mekah Dikasih Sama Rasul Tapi Buat Minta Doang Dia Malu Karena Rasul Nggak Pernah Pakai Uang Itu Kejayaan Umat Islam Maka Sejarahnya Khadijah Baju Yang Dikenakan Ketika Rasul Menutup Tubuhnya Itu 40 Jayitan Padahal Dia Memberi Jadi Memberi Itu Butuh Bukti Untuk Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasul Bahkan Keimanan Kita Digadaikan Lentanal Birro Hatta Tun Fiku Mimah Tuhibun Tidaklah Kita Ini Memberi Dibenarkan Iman Kita Kecuali Memberinya Dengan Apa Yang Kita Suka Kinjin Bagus Kasih Yang Boleh Kasih Mau Kasih Kerudung Boleh Buka Kasih Itu Suaminya Boleh Juga Kasih Mau Kasih Karena Memberi Apa Yang Kita Cintai Ini Kadang Kadang Mohon Maaf Kita memberi itu apa yang kita gak suka Di lemari udah nunggu Kita kasih orang Mestinya kita beli kerudung Kedua Satu dipakai, satu diberikan yang lain Terakhir Kita memberikan Apa? Silaturrahmi, menyambung silaturrahmi Kepada mereka yang jutek Sama kita Karena boleh jadi Dia gak senang sama kita Tapi nanti anaknya Ini menikah dengan anak kita Boleh jadi Dia memang gak suka sama kita Tapi bisnis anak kita Itu mergernya sama anak dia Berapa banyak orang tua gak akur Tapi di bawah mah akur Wa'antasila'amman koto'a Jangan kemudian kita ikut memutus silaturrahim Tapi sambung silaturrahmi Untuk kemudian mendapatkan Keberkahan dari Allah SWT Jadi itu dulu Tiga hal Yang bisa kita contoh Apa gitu? Ingatnya kayaknya Cuman keramas doang Yang pertama Wa'antasua'amman zolamak Gak usah kita kesel Gak usah bete Jangan marah Itu kalau sore Anak kecil suka teriak Jangan marah kau dapat surga Itu betul Kalau udah marah Jauh dari rahmat Allah SWT Yang kedua Wa'antasila'amman haramak Ayo kita bagi sama orang Yang kemudian juga pelit sama kita Yang terakhir Wa'antasila'amman koto'a' Tetap kita menjaga silaturrahim Meskipun nomor kita sudah diblokir Meskipun kita sudah unfollow Tetap kita silaturrahim Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita Karena memang waktu yang diberikan terbatas Jika ada hal yang kurang berkenan Mohon maaf lahir batin Jika pedang melukai tubuh Masih ada harapan sembuh Tapi kalau lidah ini melukai hati Mohon maaf lahir batin Hendak kemana obat dicari Usik wa maafsi Bitar Allah Fakat fazal mutakun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kita langsung berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Pertemuan kita ini Menggugurkan dosa kita Dan Allah menitipkan ilmu kepada kita Sehingga ilmu itu bermanfaat Buat kita Ini kalau lampunya mati Gelap apa enggak? Gelap Mudah-mudahan meskipun nanti gelap Allah berikan cahaya kepada kita Sehingga mudah-mudahan Allah pertemukan kita Dengan baginda kita Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Jadikanlah kajian kami Di RCC sentra mandiri ini Ya Allah Gugurkan dosa dan kesalahan kami Ya Allah Maafkan kehilapan-kehilapan kami Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik kehilapan diri pribadi Maupun dengan atasan kami Ya Allah Baik kita kehilapan Bukan dalam pekerjaan Ataupun di dalam pekerjaan kami Ya Allah Ya Rabbal Alamin Allah makhtimna bi husnil khatimah Walah takhtimna bi suyuh khatimah Ya Allah tutuplah segala pekerjaan kami Rutinitas kami Aktivitas kami Di sentra mandiri ini Ya Allah Dengan husnil khatimahmu Ya Allah Ya Rabbal Alamin Allah mastauda'na bin alam tanah Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghafur Ya Syatur Bi Rahmatika Ya Arhaman Raimin Ya Allah Berikanlah kami hidayah Berikanlah kami cahaya Berikanlah kami ilmu bermanfaat Sehingga mampu Membawa kami Bertemu denganmu Ya Allah Dan bertemu Nabimu Rasulmu Baginda kita Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana Takobal minna inna kan Tassamil alim Watubal minna inna kan Tata wa burahim Rabbana atina Fit dunia hasanah Wa fil akhirat Di asanah Wa inna adab an-nam Wa ta'umannam al-abral Ya ajis ya dofa Walhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maafin pak Ya mas Ya